Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Saya tahu di hotel itu kadang ada yang berbuat, mohon maaf Buya, berbuat maksiat. Apakah gaji saya kerja sebagai housekeeping itu halal atau harum Buya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, bekerja di hotel secara umum bagian apa saja. Jika di hotel tersebut memang untuk menolong orang-orang yang perlu untuk menginap. Dan dengan ketentuan-ketentuan syariat, maka Anda mendapatkan pahala. Karena membantu orang yang ingin menginap dengan terhormat. Hotelnya menjalankan syariat. Tidak semua orang boleh menginap kecuali ketahui siapa yang bakal menginap di dalamnya. Tapi kalau di hotel tersebut, hotel yang bebas dan Anda pun juga melihat ada orang bukan suami istri, laki perempuan yang menginap di hotel. Anda juga melihat, Anda tahu maka ketahilah Anda ikut bagian daripada dosa. Lebih baik cari di tempat yang lain. Bumi Allah luas, riski Allah luas. Cacing di tanah ada risikinya. Cicak yang merambat di tembok pun ada risikinya masing-masing. Kenapa Anda takut riski Allah? Maka kalau hotel tersebut adalah hotel yang tidak menjalankan syariat, maka Anda termasuk mendapatkan bagian daripada dosanya. Kecuali Anda di tempat tersebut justru untuk menjadi yang mengawasi. Bisa, Anda mengawasi. Tidak boleh, haram. Walaupun itu Anda dapat pahala. Biarpun semula hotel itu tidak benar, tapi Anda ingin membenahi, boleh. Tapi kalau Anda sudah tahu keadaan hotel semacam itu, Anda dosa. Dosa, Anda ingin melapatkan bagian daripada dosa. Pilih saja. Bumi Allah luas. Jangan ragu dengan riski dari Allah. Dan kami himbau kepada siapapun yang punya hotel. Jangan menikmati Anda dengan hasil hotel tersebut. Anda bisa haji dan umroh, haji dan umroh. Akan tetapi, Anda tidak bisa menegakkan syariat di hotel tersebut. Na'udzubillah. Banyak orang, ada orang berzina di dalamnya. Anda mendapatkan bagian daripada dosa. Sementara Anda umroh, lagi sujud di depan Ka'bah. Ini kata hotelnya Pak Haji, tapi tidak pernah diatur dengan syariat. Yang nginep asal saja. Hati-hati. Makanya, mensyariatkan hotel itu bagian daripada dakwah. Kolam renang yang syarii, bagian daripada dakwah. Membuat kolam renang yang dikemas dengan islami, wanita-wanita, tidak berkumpul dengan laki, dan terus-teruh hormat, tertutup. Hotel yang betul-betul dikemas dengan syarii. Ini untuk menolong hamba-hamba Allah. Sehingga siapapun yang ingin di tempat tersebut menjadi nyaman. Karena tidak ada permuat nakalnya. Tidak ada ini. Aman itu, termasuk bagian daripada jihad. Tapi kalau hotel yang dibebaskan, maka semua dari memiliki sampai tukang sapunya, ikut ambil bagian daripada dosa. Allah Maha Kasih. Rizki Allah itu luas. Jangan menganggap yang ngasih rizki Anda adalah hotel tersebut. Yang ngasih adalah Allah. Wallahu a'lam. Bisa Allah.